Tema kita pada minggu ini di Advent ke-3 Bersuka cita di dalam Tuhan dan juga minggu ini adalah minggu pembukaan pekan keluarga Ya bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan tentu kata bersuka cita ini kita sudah pahami bersama dan tentu mungkin kita sudah sering mengatakan bahwa saya bersuka cita Saya bersuka cita Mungkin kita mengatakan saya bersuka cita karena saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan sebagainya Tema kita pada saat ini bersuka cita dalam Tuhan Jika ada suka cita dalam Tuhan maka Sebaliknya sangat mungkin ada suka cita di luar Tuhan Tentu saja suka cita di luar Tuhan tidak didasarkan pada kehendak Tuhan Lalu bagaimana dengan suka cita di dalam Tuhan Ya sebagaimana saya katakan tadi bahwa Mungkin kita sudah mengatakan sudah bersuka cita Namun ada beberapa jenis kesenangan atau kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh manusia Di antaranya kesenangan atau kebahagiaan yang bersifat fisik atau biologis Yang kedua kesenangan atau kebahagiaan yang bersifat fisik atau biologis Dan juga kesenangan atau kebahagiaan yang bersifat Menurut beberapa tokoh dan pemikirannya dalam filsafat Kesenangan atau kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan spiritual Tidak ada lagi kebahagiaan yang mengatasinya Dan menurut Thomas Aquinas seorang imam asal Italia Tujuan akhir orang percaya adalah ketika ia memandang Atau berjumpa dan merasakan atau mengalami sang sumber kebahagiaan Yang adalah Allah sendiri Jika kebahagiaan tertinggi itu hanya diperoleh dari sang sumber kebahagiaan Maka artinya manusia tidak dapat menghadirkan kebahagiaan itu Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri Akan tetapi ia hanya dapat diperoleh ketika Tuhan menganukrakannya Lalu pertanyaannya adalah Apakah manusia layak menerima kebahagiaan? Sesungguhnya manusia sangat tidak layak menerima kebahagiaan itu Tetapi Karena karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus Manusia dilayakannya menerima kebahagiaan itu Karena itu sangat jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Kebahagiaan spiritual sebagai kebahagiaan tertinggi Merupakan anugerah dari Tuhan Dan itulah yang dimaksudkan dengan bersuka cita di dalam Tuhan Kalau kita memperhatikan pembacaan kita hari ini Semuanya memerlihatkan karya Allah Dalam menebus dan menyelamatkan umatnya Yang memuncak dalam Injil Yohanes Yang mana Allah mengutus Yohanes Untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus Itu jelas dalam pembacaan kita tadi di Injil Yohanes Bagaimana Yohanes Kehadiran Yohanes Ketika dia ditanya Apakah engkau Nabi Apakah engkau Elia Apakah engkau Mesias Dengan jujur mengatakan bahwa Saya bukan dia tetapi Sayalah orang yang memberitakan bahwa Duruskanlah jalan untuk Tuhan Yang akan datang Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Mengapa bersuka cita dalam Tuhan Kerinduan Tuhan Menjumpai dan memulihkan manusia dari dosa Dipersiapkan dengan baik Bahkan jauh sebelum hari pengenapannya Tidak ada kekuatan yang dapat Menghalangi kerinduan tersebut Dalam kitab Yesaya Ketetapan-ketetapan yang dirancang oleh Allah Sendiri adalah untuk membebaskan umatnya Dalam tahun Yobel Pagi Umat Tuhan ada pembebasan dalam tahun Yobel Dalam tahun ini umat dibebaskan hanya oleh kasih Karunya Allah Tidak melibatkan upaya manusia Allah sendiri yang berinisiatif Untuk membebaskan umatnya Selanjutnya karya Allah yang membebaskan itu Memuncak di dalam kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia Menjumpai manusia Yang terbelenggu oleh dosa Semuanya dilakukan karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia Sekalipun manusia tidak layak menerima Anugerah keselamatan itu Oleh karena keberdosaan Serta tidak layak Ketidak layakan manusia itu karena Pemberontakan terhadap Allah Dan Itu menjadi sukacita yang tidak dapat Diusahakan oleh manusia Tetapi Tetap dianugerahkan kepadanya Manusia yang sudah berdosa ini Tetap dikasihi oleh Allah Di dalam Yesaya 61 tadi Diceritakan tentang kabar Kabar keselamatan kepada Sion Apa yang Tuhan akan lakukan Bagi umat Bahwa Mereka akan kembali membangun Rerun Tuhan yang sudah Berabad-abad Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu Menjadi sunyi Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh Tempat-tempat yang telah turun temurun menjadi sunyi Berita sukacita bagi umat Tuhan Dan itu tentu juga berita sukacita bagi kita saat ini Berita sukacita bagi di dalam masa Atien yang ketiga ini Berita sukacita Berita sukacita bagi dunia Bagi umat manusia Bagi umat manusia Karena itu Kita yang telah di anugerahkan Sukacita 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 Oleh Tuhan Maka sukacita itu Akan mewujud dalam gaya hidup Ya kalau kita memperhatikan tadi bagaimana di dalam kitab Satu Thessalonica pasal lima yang kita baca Kata Yunani untuk bersukacitalah senantiasa adalah Pantote Artinya senantiasa Dan kairete Artinya bersukacita Dan kata kairete berasal dari kata kara Yang memiliki tiga makna utama dalam perjanjian baru Yaitu yang pertama Kegembiraan yang meluap-luap Atau kepenuhan Yang kedua Kegembiraan mendalam yang muncul dari hubungan pribadi manusia dengan Allah Yang ketiga Kegembiraan karena memenuhi kehendak Allah Dari asal kata ini Yang dikisahkan dalam Yang disampaikan dalam Satu Thessalonica pasal lima ayat enam belas Mau memberikan Makna bagi kita bahwa Bukan sekedar bersukacita Tetapi Semua Yang bersumber dari Tuhan Kegembiraan karena memenuhi kehendak Allah Karena hubungan pribadi manusia dengan Allah yang sangat mendalam Sementara kata senantiasa bermakna berkelanjutan Atau terus menerus Terus menerus Terus menerus Bersukacitalah senantiasa Terus menerus Tidak Terpotong-terpotong Atau 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 Bermusim Dari ketiga makna pokok tersebut Sukacita dimaksudkan Bukan Emosi sesaat Melainkan Dan kegembiraan Atau Sukacita Yang meliputi Tindakan sebagai buah Dari relasi Dengan Allah Dengan kata lain Sukacita Yang mewujud Dalam tindakan Secara terus menerus Sekaligus Gaya hidup Artinya Kalau gaya hidup Berarti Misalnya Kita itu Punya gaya hidup Masing-masing Dan Kita tidak bisa Mencontoh Gaya hidup Orang lain Orang seperti ini Saya juga seperti ini Kita akan mengatakan Kalau orang menegur kita Oh demikianlah Gaya hidup saya Seperti itulah Gaya hidup saya Sehingga Sukacita Kita akan terus menerus Menjadi Gaya hidup kita Gaya hidup Yang menjadi Kesaksian Kasih Allah Itu merupakan Sukacita Di dalam Tuhan Iya Bersukacita Dalam Tuhan Berarti Gaya hidup kita Mengikuti Gaya hidup Yang Tuhan Kehendaki Dan hal itu Yang dikehendaki Oleh Tuhan Dalam menyambut Kedatangannya Kalau kita Berbicara saat ini Tentang Kedatangan Tuhan Maka yang kita Maksudkan juga adalah Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Bagaimana Bagaimana Dalam hidup Kita ini Untuk Terus Menerus Menyatakan Sukacita Dari Tuhan Bagaimana Hubungan Kita Dengan Tuhan Bagaimana Gaya hidup Kita Bersama Dengan Tuhan Bukan 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 berarti Ya kegembira Kita gembira Belum tentu Kita bersukacita Tetapi ketika Kita sudah Bersukacita Maka tentu Kita akan gembira Sukacita Yang sesungguhnya Ketika Kita Bagaimana Di dalam hidup Ini Untuk Terus Menerus Hidup Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Kita Percaya Akan Firman Tuhan Dengan Melakukan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tetapi Ya Yang ada Dalam Kehidupan Manusia Kadang-kadang Kita katakan Oh saya Bersukacita Tapi besok Oh Pondok Matumbamite Katuanku Nah apa Mu'teng Itu karena Apa Sukacita Yang kita Ukur Berdasarkan Ukuran Manusia Bukan Berdasarkan Sukacita Di dalam Tuhan Karena Kalau kita Merasakan Sukacita Dalam Tuhan Anugerah Tuhan Bagi kita Maka dalam Kehidupan Kita Kita akan Terus Menyatakan Bahwa Kita Terus Bersukacita Atas Hidup Yang Tuhan Anugerahkan Bagi kita Apapun Keadaannya Bapak Ibu Saudara Saudara Hari ini Adalah Pembukaan Pekan Keluarga Bagaimana Bagaimana Relasi Kita Dalam Keluarga Keluarga Kita Bagaimana Relasi Kita Dengan Tuhan Bagaimana Kita Menghayati Minggu Pekan Keluarga Ini Bagaimana Kita Menghayati Kehidupan Keluarga Kita Bersama Dengan Tuhan Apakah Kita Sudah Bersukacita Di Dalam Tuhan Di Tengah Tengah Kehidupan Keluarga Ataukah Sebaliknya Kita Sudah Tidak Bersukacita Karena Di Tengah Keluarga Banyak Pertentangan Anak Anak Sudah Tidak Merasakan Kasih Sayang Dari Orang Tua Karena Mungkin Orang Tua Sedang Sibuk Aktivitas Di Luar Sehingga Di Dalam Keluarga Tidak Ada Lagi Sukacita Karena Mungkin Saja Anak Anak Tidak Sukacita Mungkin Saja Anak Anak Protes Dengan Mereka Tidak Di Perhatikan Dan Sebagainya Harusnya Sebenarnya Minggu Ini Kita Ibadah Lintas Generasi Tapi Kita Minggu depan Baru Kita Akan Ibadah Lintas Generasi Mengapa Ibadah Lintas Generasi Dalam Waktu-waktu Tertentu Misalnya Pekan Keluarga Supaya Nyata Bahwa Kita Ini Bersama Satu Keluarga Allah Anak 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 Ayah Ibu Kakek Nenek Adalah Keluarga Allah Yang Senantiasa Datang Bersama-sama Di hadapan Tuhan Tidak Terpisah Tetapi Satu Keluarga Yang Utuh Bagaimana Menjadi Sebuah Keluarga Yang Utuh Untuk Menikmati Sukacita Di Dalam Ini Menjadi Perlindungan Bagi Kita Terutama Di Saman Yang Serba Modern Saat Ini Ya Kadang-kadang Tidak 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 Yang Penting Senang Sudah Pegang HP Senang Tetapi Adakah Kita Memperhatikan Apa Yang Sedang Dibuat Anak Anak Kita Ketika Mereka Ada Di HP Apakah Yang Mereka Lakukan Itu Akan Mendidik Mereka Untuk Lebih Dekat Kepada Tuhan Atau Justru Sebaliknya Kadang-kadang Relasi Antara Antara Kita Sudah Tidak Terlalu Akrab Karena Apa Masing-masing Dengan HP Coba Tuh Kita Saya Masih Dapat Yang Belum Adanya Handphone Ketika Ada Kegiatan Kegiatan Gerija Ada Apapun Ketika Karena Kita Berjumpa Dengan Teman-teman Berjumpa Dengan Sahabat-sahabat Kita Tapi Sekarang Ini Jarang Sekali Hal Seperti Itu Malah Kita Melihat Pemuda Sudah Malas Dengan Kegiatan-kegiatan Bahkan Kita Orang Tua Kadang Sudah Tidak Memberi Perhatian Kepada Kegiatan-kegiatan Itu Tapi Coba Lihat Ditoraja Saya Tidak Tau Apakah Seramai Itu Seandainya Gerija Yang Melakukan Itu Pesta Paduan Suara Tapi Karena Pemerintah Yang Lakukan Pemerintah Yang Berinisat Bayangkan Orang Akan Dilatih Minimal 65 Orang Satu Grup Paduan Suara Tapi Bisa Terlaksana Karena Pemerintah Yang Mengadakan Hal Itu Saya Tidak Bisa Membayangkan Seandainya Gerija Yang Melaksanakan Pertandingan Lomba Vokal Grup PKBGT Sang Pulau Anan Eh Sang Pulau Itu Sang Pulau Ya Jemaat Kaltara Yatuh Ikut Pirare Anan Rie Bisa Kita Membayangkan Coba Kalau Pemerintah Yang Adakan Adakah Kecamatan Adakah Desa Kelurahan Yang Tidak Akan Ikut Pasti Tidak Ada Pasti Tidak Ikut Kisah Nanti Kita Di Blacklist Kalau Kita Ikut Tapi Kalau Untuk Kegiatan Gerija Kadang Kita Terlupakan Bahwa Ini Juga Adalah Pesta Iman Yang Harus Kita Nyatakan Makanya Ini Menjadi Peringatan Bagi Kita Bapak Ibu Saudara Bagaimana Dalam Pekan Keluarga Ini Kita Betul Betul Dalam Keluarga Kita Masing Masing Menjadikan Pekan Keluarga Ini Untuk Mungkin Bisa Tetapi Kita Duduk Bersama Mungkin Menceritakan Cerita Alkitab Kepada Anak-anak Kita Mungkin Anak-anak Kita Menceritakan Apa Yang Mereka Rasakan Apa Yang Mereka Inginkan Sehingga Ternat 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 Roseng Atau Pedidikan Kita Kepada Anak-anak Kita Belajarlah Dalam Seminggu Pekan Keluarga Ini Untuk Bersama Dengan Anak-anak Mendengarkan Apa Yang Anak-anak Inginkan Apalagi Kayaknya Mereka Sudah Melibur Mungkin Kita Bekerja Tidak Ada Waktu Tetapi Saya Kira Waktu Malam Itu Adalah Waktu Yang Tepat Untuk Berkumpul Bersama Dengan Anak-anak Sehingga Kita Betul-betul Suka Cita Dalam Tuhan Kita Rasakan Dalam Kehidupan Kita Bukan Suka Cita Kebahagiaan Yang Semua Yang Hanya Sebentar Saja Tetapi Yang Terus Menerus Kita Rasakan Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Supaya Gaya Hidup Kita Ini Bersama Dengan Tuhan Dalam Keluarga Kita Tidak Tahu Apakah Semua Membuka Youtube Tiap Pagi Siapa Yang Membuka Youtube Tiap Pagi Youtube Jumat Betleh Ada Tuh Tiap Pagi Apa Itu Renungan Harian Apakah Setiap Pagi Dibuka Bapak Ibu Saudara Tidak Ada Yang Membuka Sama Sekali Ada Ya Buka Tapi Tidak Rutin Ini Tidak 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 Memakai HP Android Ataukah Karena Memang Tidak Membuka Ini Menjadi Peringatan Bagi Kita Bapak Ibu Bagaimana Mau bersuka Cita Dalam Tuhan Kalau Sehari Harinya Kita Tidak Membaca Firman Tuhan Termasuk Anak Anak Kita Jadi Mari Saya Mengajak Kita Semua Untuk Minggu Pekan Keluarga Ini Tidak Paterotoropituhapetah Tidak Paterotoropituhapetah Mungkin Satu atau Dua jam Kita bersama-sama Dengan Anak-anak Kita Mendengarkan Mendengarkan Anak-anak Kita Apa Yang Dimau Anak-anak Kita Dan Bagaimana Mungkin Apa yang Dimau Anak-anak Kita Ini Mungkin Perlu Sebenarnya Tidak Perlu Tetapi Mungkin Perlu Kita Penjelasan Tentang Bagaimana Hidup Bersama Dengan Tuhan Atau Renungan Harian Itu Kita Diskusikan Bersama Dengan Anak-anak Kita Di rumah Bagaimana Kehidupan Kita Bersama Dengan Tuhan Bagaimana Bersuka Cita Dalam Tuhan Kalau Hidup Kita Bersama Dengan Tuhan Relasi Kita Dengan Tuhan Suam-suam Kuku Tidak Terus Menerus Hanya Sesekali Tapi Tidak Terus Menerus Nah Kita Diajak Dalam Satu Tesalonika Bagaimana Terus Menerus Sebagai Respon Kita Atas Anugerah Tuhan Yang Telah Mengasihi Kita Menyelamatkan Kita Menebus Kita Dari Dosa Dosa Kita Respon Kita Adalah Bagaimana Kita Hidup Bersama Dengan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Saya Kira Dengan Membaca Firman Tuhan Setiap Hari Rok Kudus Akan Senantiasa Bekerja Untuk Memempukan Kita Bagaimana Hidup Relasi Kita Dengan Tuhan Selalu Baik Dan Selalu Bersuka Cita Di Dalam Tuhan Amin Tuhan